assalamualaikum hai semua jumpa lagi di channel youtube rania kitchen di video kali ini saya akan membuat cake coklat ini gampang banget buatnya ya cukup diaduk-aduk aja tanpa menggunakan telur hasilnya itu super nyoklat mau tau apa saja bahan dan bagaimana cara buatnya yuk langsung aja tonton videonya siapkan wadah kemudian masukkan 14 sendok makan tepung terigu ini takeran sendoknya seperti ini ya penuh tapi tidak terlalu munjung kalau ditimbang ini beratnya kira-kira 140 gram kemudian tambahkan 5 sendok makan coklat bubuk untuk sendoknya tidak terlalu penuh seperti ini tapi cukup cembung aja seperti ini sendoknya ini kalau ditimbang beratnya kira-kira 35 gram kita saring dulu kedua bahan ini jika ada bahan yang bergerindil boleh ditekan-tekan menggunakan sendok ini saya tambahkan 12 sendok makan gula pasir untuk takaran sendoknya penuh kita aduk dulu bahan keringnya hingga tercampur rata setelah bahan keringnya tercampur rata sekarang kita akan tambahkan 250 ml susu cair ini saya gunakan susu bubuk yang saya cairkan boleh juga gunakan susu UHT ya diaduk kembali buat kalian buat kalian yang baru bergabung dengan channel Rania Kitchen jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih ini sudah tercampur rata ya adonannya seperti ini tekstur adonannya selanjutnya ini saya tambahkan setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh soda powder ini saya saring juga tambahkan 1,4 sendok teh garam lanjut diaduk kembali hingga tercampur rata semuanya setelah tercampur rata terakhir tambahkan 6 sendok makan minyak goreng untuk takaran sendoknya penuh ya lanjut diaduk sampai benar-benar tercampur rata minyak gorengnya ini pastikan tercampur rata tidak ada minyak yang mengendap kalau sudah selesai kita sisikan dulu siapkan loyang saya gunakan loyang bulat diameter 18 cm ini sudah dioles dengan margarin ya dan ditabur dengan tepung tipis-tipis lanjut kita tuang semua adonan browniesnya kentakkan loyang beberapa kali tujuannya untuk membuang gelembung yang ada selanjutnya langsung aja kita masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah mendidih akhirnya jadi pastikan kukusannya sudah benar-benar mendidih ya jangan lupa alasi tutup kukusan menggunakan kain ini kita kukus selama 35 menit menggunakan api sedang setelah 35 menit dikukus kita lihat ini browniesnya sudah matang ya boleh dites tusuk seperti ini jika sudah tidak lengket berarti sudah matang setelah diangkat langsung aja keluarkan browniesnya ini saya sisir dulu pinggirannya menggunakan spatula boleh digoyang-goyang seperti ini ya agar mudah dikeluarkan langsung aja kita keluarkan browniesnya ini hasilnya bagus tidak lengket bagian bawahnya sekarang kita dinginkan dulu browniesnya sambil menunggu browniesnya dingin kita didikan sedikit air kemudian kita lelehkan 150 gram coklat batangan ini saya tambahkan 4 sendok makan susu cair kemudian setengah sendok teh margarin kita lelehkan menggunakan api yang sangat kecil sambil diaduk-aduk sampai semuanya mencair ya ini sudah mencair semua setelah diangkat saya simpan di dalam lemari es ini saya simpan dulu ya tujuannya agar tidak terlalu cair sekarang kita akan potong browniesnya ini saya belah bagian tengahnya saya potong menggunakan benang ini benang biasa yang saya gunakan tapi saya double dua nah dipotong seperti ini agar tidak hancur oke ini browniesnya sudah selesai dipotong sekarang ambil bagian yang atas saya ambil menggunakan scraper seperti ini karena ini sangat lembut teksturnya selanjutnya coklat yang sudah setengah beku tadi kita siramkan ke atasnya sambil diratakan seperti ini ya nah usahakan coklatnya itu harus sedikit beku kalau terlalu cair nanti dia akan turun ke bawah akan meleleh dan sisa coklatnya ini saya sisikan dulu nanti akan dijadikan topping di atas setelah diolesi coklat kita tempelkan lagi potongan browniesnya hati-hati ya karena ini sangat lembut nah setelah menyatu seperti ini coklat yang setengah beku tadi ini kita tim kembali setelah mencair langsung aja kita siramkan ke atas brownies jadi untuk coklat yang atas ini pastikan benar-benar meleleh ya tuang semua sisa coklatnya setelah selesai dituang saya simpan dulu di dalam lemari es nanti setelah beku baru bisa dipotong-potong ini sudah beku ya coklatnya saya potong-potong ini saya kelamaan menyimpannya di lemari es jadi kiknya itu kelihatan padat sekarang kita akan coba ya rasanya nah dari potongannya kelihatan kiknya ini sangat lembut sekarang saya akan cobain rasanya bismillah hmm beneran ini enak banget terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati